Hai ada sebagian orang bahwa yang ini bukan tempat pariwisata ya menurut kalian semoga video ini Halo assalamualaikum ketemu lagi sama saya di channel edwisata 98 apa kabar kawan semoga di hari ini kalian baik-baik saja dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa Oke sebelum dilanjut jangan lupa di like comment share dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi menyampaikan informasi tentang pariwisata hiburan dan kesengan yang ada di Indonesia sekarang saya lagi ada di Miagara Cipamukis tempat ini sebenarnya bukan tempat wisata tapi bahkan baru akan menjadikan tempat wisata tempat ini kalau kepingin kalian mau tahu inilah tempat dimana salah satu sepertinya film siksa neraka yang lagi viral saat ini di bioskop-bioskop kesayangan anda ini tempatnya kita lihat ada sebagian orang bahwa yang bilang nih bahwa air terjun di sungai Cipamukis ini mirip seperti air terjun Miagara yang berada di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat emang sih kalau kita lihat agak ada kemiripan walaupun ya tentunya ini jauh lebih kecil daripada yang ada di Kanada ataupun Amerika Serikat sana tapi seenggaknya ini menyerupai dengan air terjun Miagara sebenarnya ini bukan tempat pariwisata ya cuma saya dengar dari masyarakat setempat bahwa ini akan segera dibangun untuk menjadi salah satu tempat pariwisata yang berada di daerah Jonggol sungai Cipamukis ini adalah sungai perbatasan antara kecamatan Sukamakmur sama kecamatan Jonggol jadi sungai ini adalah sungai perbatasan dua kecamatan itu karena pas datang ke sini ternyata sungai banjir dan biasanya katanya disini banyak para pengunjung cuma karena banjir tadipun ada pengunjung malah balik arah lagi karena melihat posisi sungai yang di sebang seperti ini air itu agak keruh ya jadi saya kira kalau sumpahnya seumpamanya nih kita ke sini tuh lebih baik di musim kemauro kali ya karena kalau di musim kemauro kemungkinan besar kan enggak ada yang namanya banjir karena katanya nih lagi malam itu di daerah hulunya itu hujan turun teras jadi posisi pada saat sekarang saya kesini ini airnya jadi banjir dan tentunya agak keruh gitu sebenarnya kalau enggak banjir atau posisi biasa gitu justru pengunjung walaupun bukan tempat pariwisata tapi udah banyak yang pada datang di sini gitu cuma karena posisi air seperti ini jadi saya lihat hari ini agak sepi walaupun ada tadi hanya beberapa orang saja yang datang itu pun kembali lagi pulang Oke sampai disini dulu saya menemani kalian semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh